Kita beralih ke informasi lain pemirsa, mahasiswa Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta menciptakan alat penghemat listrik pendingin udara atau AC berbasis intensitas suara. Sesuai dengan namanya, alat ini mampu bekerja melalui tingkat kebisingan suara atau bunyi-bunyian sekitar. Penggunaan alat pendingin udara di kota-kota besar menyerap lebih banyak energi listrik di nasional. Hal inilah yang membuat para mahasiswa teknik fisika Fakultas Teknik UGM Yogyakarta tergerak untuk menciptakan sebuah alat yang mampu menurunkan konsumsi energi listrik terhadap pemakaian alat pendingin udara atau AC. Alat yang diberi nama Thermal Controller Based on Acoustic Sensor atau TC-BAS ini merupakan sebuah inovasi alat pengatur suhu udara yang cara kerjanya menggunakan intensitas bunyi sekitar. Tidak seperti AC umumnya yang tenaga utama adalah listrik. Inovasi alat pendingin udara ruangan TC-BAS ini bekerja menggunakan intensitas suara yang diolah menjadi sebuah energi untuk menggerakkan mesin blower AC. Semakin bising suara, semakin besar pula energi yang dihasilkan, sehingga semakin sejuk udara yang dikeluarkan. Dan sebaliknya, jika ruangan senyap, maka daya mesin secara otomatis akan menurun, sehingga akan menghemat listrik. Itu adalah suatu alat berbasis mayel surya untuk memudahkan para traveler pendaki gunung dan para keluarga yang ingin teknik agar mereka dapat mendapatkan energi listrik tanpa bantuan dari pemangkit listrik. Jadi mereka bisa memanfaatkan energi matahari guna mendapatkan energi listrik. Cara konsep seperti itu. Cara kerjanya gimana itu? Jadi cara kerjanya, nanti itu ada covernya adalah sebuah buku. Sebuah buku. Bukunya dibuka, di situ ada suatu rangkaian tas yang berisi unit-unit panel surya. Di mana unit-unit itu bisa dipongkar pasang sesuai kebutuhan. Semakin banyak unit yang dipasang, akan semakin besar menghasilkan arus. Jadi ini juga bisa dilipat sehingga memudahkan kita, sehingga praktis saat mau dibawa ke mana-mana. Sementara itu, alat pengatur suhu udara berbasis intensitas suara, karya mahasiswa UGM ini nantinya diharapkan dapat digunakan di perkantoran sehingga dapat penghemat energi listrik nasional.